Tiga Langkah Verifikasi Dao Mendarat di samping pohon darah, Zua Wen terkejut karena menemukan bahwa Dao Raim di dalam pohon darah itu sangat kuat. Berada di bawah pohon darah, pemahamannya tentang Dao Surgawi semakin mendalam. Wus-wus. Tiba-tiba, darah Dao Surgawi dicincin roh Zua Wen meledak dan diserap oleh pohon darah. Darah Dao Surgawi dicincin roh Zua Wen diperoleh dari reruntuhan Istana Luoshen di ujung barat. Darah itu terbentuk dari pemahaman Istana Luoshen tentang Dao Surgawi. Zua Wen terkejut dan darah Dao Surgawi diserap oleh pohon darah. Namun, Zua Wen segera menemukan bahwa setelah pohon darah menyerap darah Dao Surgawi, Zua Wen menemukan bahwa buah dao seukuran buah lengkeng telah terbentuk di cabang tipis pohon darah. Buah dao ini terlalu berbeda dari empat buah dao yang diberikan Mayuji kepadanya saat itu. Dia tahu bahwa darah dao Surgawi Istana Luoshen terlalu lemah, menyebabkan buah dao yang dibentuk oleh pohon darah menjadi terlalu lemah. Ini pasti pohon dao. Bola mata misterius itu sudah lama berada di sini, jadi aura daonya pasti sudah lama berada di sini. Itulah sebabnya pohon dao yang dikelilingi aura dao lahir di sini, tebak Zua Wen. Memikirkan hal ini, Zua Wen menjadi bersemangat. Dibandingkan dengan buah dao, pohon dao yang dapat menghasilkan buah dao secara alami lebih berharga. Saya ingin tahu apakah saya dapat menanam kembali pohon dao ini. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mencabut pohon dao dan menelannya ke dalam dunia batinnya. Namun, Zua Wen segera menemukan bahwa saat pohon dao ditanam kembali, syair dao ditubuhnya dengan cepat terkuras abis. Melihat hal ini, Zua Wen sangat ketakutan sehingga ia segera mengembalikan pohon dao ke tempatnya semula. Ia tidak berani lagi menanamnya kembali dengan sembarangan. Setelah pohon dao ditanam kembali, sajak dao ditubuhnya perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Zua Wen menghela nafas lega, tetapi wajahnya agak jelek. Tidak heran Mayuji yang licik tidak menggerakkan pohon dao saat itu. Ternyata pohon dao tidak dapat digerakkan sama sekali. Begitu digerakkan, sajak dao pada tubuhnya perlahan akan memudar dan akhirnya menjadi pohon biasa tanpa sajak dao. Mendesah. Mari kita sempurnakan phagocytosis di bawah pohon dao terlebih dahulu. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Karena tidak dapat memikirkan solusi yang baik, ia hanya duduk di bawah pohon dao dan mengeluarkan phagocytosis dan dua buah dao yang dimilikinya. Meskipun dao raim pohon dao sangat luas, itu tidak terlalu efektif untuk Zua Wen berpakaian hitam yang telah mencapai tiga ekstremitas. Selain itu, tubuh utamanya saat ini berendam dalam darah naga sejati di kolam darah, jadi dia hanya bisa menyempurnakan phagocytosis. Phagocytosis memiliki total 9.999 segel. Zua Wen telah memecahkan lebih dari 7.000 segel, tetapi segel di belakangnya semakin sulit dipecahkan. Setiap segel sangat sulit dan memakan waktu untuk dipecahkan. Zua Wen memiliki total 4 buah dao di tubuhnya. Dua di antaranya telah disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam phagocytosis, sementara dua lainnya masih bersamanya. Sekarang dia punya waktu, Zua Wen berencana untuk mengintegrasikan dua buah dao yang tersisa ke dalam phagocytosis. Saat itu, karena terlalu sedikit segel yang berhasil dipecahkan pada phagocytosis, dan Zua Wen terlalu lemah saat itu, ia hanya dapat menyatukan paling banyak dua buah dao. Sekarang, lebih dari 7.000 segel telah dipecahkan pada phagocytosis, dan kekuatan Zua Wen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang, sudah lebih dari cukup untuk mengintegrasikan dua buah dao yang tersisa ke dalam phagocytosis. Memikirkan hal ini, Zua Wen yang berpakaian hitam duduk bersila di bawah pohon dao dan bermandikan syair dao yang kaya. Segera, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai memurnikan dua buah dao yang tersisa. Tak lama kemudian, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa di bawah pohon dao, kecepatan pemurnian buah dao jauh lebih cepat dari biasanya. Memikirkan hal ini, Zua Wen segera mempercepat kecepatan pemurniannya, dan matanya menampakkan ekspresi kegembiraan. Waktu berlalu perlahan, dan 10 hari berlalu. Di bawah pohon darah, Zua Wen yang berpakaian hitam berdiri. Dia memegang phagocytosis di tangan kanannya, dan dua buah dao telah sepenuhnya menghilang. Setelah 10 hari, saya akhirnya memurnikan dua buah dao menjadi phagocytosis. Zua Wen menatap sajak dao yang kaya pada permukaan phagocytosis di telapak tangannya, dan matanya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalamnya. Pada saat ini, kekuatan phagocytosis berbeda dari sebelumnya. Jauh, jauh lebih kuat. Suara mendesing. Wuss! Dua aliran cahaya menyapu jurang dan mendarat tidak jauh dari pohon dao. Kedua sosok itu adalah pemuda berpakaian putih dan pria parubaya berpakaian merah. Mereka secara alami adalah tubuh asli Zua Wen dan Blut Skale. Dalam 10 hari, tubuh asli dan sisik darah telah menyerap semua darah naga sejati di kolam darah naga sejati ke dalam tubuh mereka. Yang membuat Zua Wen menghela nafas adalah bahwa Blut Skale benar. Darah naga sejati jauh lebih bermanfaat bagi Blut Skale daripada tubuh aslinya. Bahkan dengan 60 persen darah naga sejati, Zua Wen hanya dapat memurnikan fisiknya ke tingkat raja pemakan. Namun, setelah menyerap 40 persen darah naga sejati, kekuatan Blut Skale sebenarnya telah pulih ke life and death extremities. Hal ini sangat mengejutkan Zua Wen, dan dia juga percaya apa yang dikatakan Blut Skale. Itu pohon dao. Aku tidak menyangka akan ada pohon dao di dasar tebing. Sayang sekali buah dao di pohon dao ini sudah dipetik semua, kata Suelin sambil melihat pohon dao di belakang Zua Wen. Zua Wen berpakaian hitam perlahan mendarat di samping tubuh asli dengan phagocytosis di tangannya dan menyatu dengan tubuh asli. Blut Skale, bisakah kau memberitahuku wilayah spesifik dao vindication sekarang? Zua Wen bertanya pada Blut Skale. Blut Skale mengangguk. Bahkan jika Zua Wen tidak bertanya, dia berencana untuk memberi tahu Zua Wen. Lagipula, dia telah berjanji kepada Zua Wen sebelumnya. Di alam surga primitif, selain metode kultivasi unik ras dukun, alam ras lain tidak berbeda dengan ras manusia. Ada tiga langkah menuju pembenaran dao, dan setiap langkah memiliki tiga alam. Suara Blut Skale menjadi lebih dalam saat dia melanjutkan. Langkah pertama dao vindication memiliki tiga alam, Master Dao Surgawi, Master Dao Origin, dan Master Chaos Origin. Langkah kedua dao vindication juga memiliki tiga alam, Master Kehendak Surga, Master Mendalam, dan Master Abadi. Saya tidak tahu secara spesifik ranah tahap ketiga dao vindication, tetapi tahap ketiga dao vindication sudah sangat dekat untuk menembus surga. Bahkan di alam surga primitif, hanya ada sedikit ahli dao vindication tahap ketiga. Mata Zuawan berbinar, ketika dia memperoleh jurus pertama dari teknik pembantaian dao tirani, jari pembantaian dao, dia telah memperkenalkan bahwa jari pembantaian dao dapat membunuh Master Dao Surgawi. Dia mengira bahwa yang disebut Master Dao Surgawi akan sangat kuat, tetapi ternyata itu hanya alam pertama dari langkah pertama pembenaran dao. Namun, ketika teringat bahwa ia bahkan belum mencapai dao vindication, semangat Zuawan pun terangkat. Ia tahu bahwa slaughtering dao finger sebenarnya sangat kuat. Terlebih lagi, jari dao pembantaian hanyalah jurus pertama dari tiga jurus teknik pembantaian dao tirani. Jika Zuawan cukup beruntung menemukan dua jurus terakhir teknik pembantaian dao tirani, kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan. Blutskale, berapa tingkat kultifasi puncakmu? Zuawan bertanya dengan suara yang dalam. Blutskale sedikit mengernyit dan mendesah, di alam surga primitif, tingkat kultifasi puncakku hanya langkah pertama dari dao vindication. Namun, aku sudah sangat dekat dengan langkah kedua dan jauh lebih kuat daripada Master Chaos Origin pada umumnya. 2522 Balapan Asap Hitam Setelah memahami ranah validasi dao, Zuawan menunjuk ke pohon dao dan bertanya, skala darah, apakah kamu punya cara untuk memindahkan pohon dao ini tanpa membuatnya mati? Blutskale melirik pohon dao dengan acu-ta'acu dan berkata, bahkan jika kamu tidak memindahkannya, pohon dao ini akan layu dalam waktu kurang dari 20 tahun. Mata Zuawan berbinar dan dia bertanya, mengapa? Alasan mengapa pohon dao ini bisa tumbuh di sini pasti karena bola mata dari sebelumnya. Kalau tidak salah, bola mata itu milik seorang ahli validasi dao yang sangat kuat. Sama seperti pohon biasa, jika tidak mendapat nutrisi, pohon tersebut akan layu dan mati secara alami. Pohon dao ini juga sama. Begitu bola mata misterius itu meninggalkan pohon dao, ia tidak akan memiliki aura dao dari seorang ahli validasi dao untuk merawatnya. Hanya masalah waktu sebelum pohon dao ini layu. Tentu saja, kamu bisa menggunakan asal dao surgawi untuk memindahkan pohon dao ini. Bukankah kamu punya asal dao surgawi? Blut sekali melirik Zuawan dan berkata. Zuawan menganggup tanda mengerti tetapi ragu-ragu. Dia memang memiliki asal dao surgawi, yang merupakan asal dao surgawi dari wilayah Brahma Agung. Namun, asal mula dao surgawi sangatlah berharga. Bukankah akan sia-sia jika menggunakannya untuk memelihara pohon dao ini? Blut sekali tampaknya telah melihat pikiran Zuawan dan mencibir, saya sarankan Anda memindahkan pohon dao ke asal dao surgawi. Anda harus tahu bahwa aura dao dari buah dao yang dipadatkan oleh pohon dao jauh lebih murni daripada asal dao surgawi. Jauh lebih efektif daripada menggunakan asal dao surgawi untuk berkultivasi. Zuawan ragu sejenak sebelum mengikuti saran Blut sekali. Dia berencana untuk memindahkan pohon dao ke asal dao surgawi. Perlu diketahui bahwa buah dao memiliki lebih banyak kegunaan daripada asal dao surgawi. Selain itu, buah ini tidak memiliki ambang batas setinggi asal dao surgawi. Bahkan jika Zuawan belum mencapai validasi dao, buah dao masih dapat digunakan untuk kultivasi. Ketika pohon dao ditransplantasikan ke sumber asal dao surgawi, Zuawan menemukan bahwa aura dao pada pohon dao tidak hanya tidak memudar, tetapi bahkan menjadi lebih kuat. Hal ini membuat Zuawan sedikit senang. Terlebih lagi, buah dao yang terbentuk dari darah dao surgawi tampaknya telah tumbuh banyak setelah ditanam di asal dao surgawi. Aura dao di permukaannya juga jauh lebih padat. Setelah menyingkirkan pohon dao dan asal dao surgawi, Zuawan menatap sisik darah dan berkata, hanya ada formasi teleportasi satu arah di dunia kecil ini. Sama saja apakah Anda masuk atau keluar. Selain itu, formasi teleportasi terletak di domain surgawi enam keinginan, yang juga merupakan domain surgawi tempat pintu kedalaman berada. Blutskale mengerutkan kening. Sebelumnya, Zuawan telah memberitahunya bahwa pintu keabadian telah dihancurkan. Kemudian, domain surga tempat pintu keabadian berada pastilah yang pertama kali diserang oleh ras asing dari domain surga primitif. Sebenarnya, Blutskale tidak ingin mendekati pintu keabadian. Kekuatannya telah rusak parah. Jika klan Devoring memasuki delapan surga besar melalui pintu keabadian, itu bukan hal yang baik baginya. Begitu klan pelahap mengetahui bahwa dia masih hidup dan berada di delapan surga besar, mereka pasti akan mengirimkan pasukan besar untuk menangkapnya. Karena kekuatannya belum pulih ke puncaknya, Blutskale tidak ingin bertemu siapapun dari ras yang sama. Apakah ada jalan keluar lain? Blutskale bertanya. Tidak, kali ini, aku berencana untuk memunjungi pintu keabadian di alam surga W-6 Keinginan. Jika memungkinkan, lebih baik menyegel koordinat pintu keabadian, kata Zuawan dengan nada rendah. Blutskale menggelengkan kepalanya. Itu hanya tindakan sementara. Cepat atau lambat, semakin banyak ras di primitive heaven domain akan tahu bahwa door of profundity telah dihancurkan. Bahkan jika kamu menyegel koordinatnya, itu tidak akan berhasil. Kertas tidak bisa membungkus api. Meskipun ini hanya tindakan sementara, ini bisa memberiku banyak waktu. Kata Zuawan dengan suara rendah. Blutskale tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia telah menandatangani kontrak dengan Zuawan, tentu saja, dia tidak bisa menentang keinginan Zuawan. Ayo pergi. Mengikuti ingatan di kepalanya, Zuawan terus melangkah maju. Akhirnya, mereka tiba di sebuah padang pasir. Sebuah pagoda berdiri di tengah padang pasir. Pagoda ini persis sama dengan pagoda di dasar danau matahari bulan. Itu adalah formasi teleportasi satu arah untuk meninggalkan dunia kecil ini. Zuawan mendarat di depan pagoda dan membuat segel tangan. Setelah 15 menit, ia mengaktifkan formasi teleportasi di pagoda. Cahaya putih menyelimuti Zuawan dan Blutskale. Kemudian, keduanya menghilang di tempat masing-masing. Begitu Zuawan membuka matanya, banyak sekali ledakan sonic yang terdengar. Kemudian, ia menemukan banyak sosok hitam muncul di hadapannya pada waktu yang tidak diketahui. Bayangan-bayangan ini seperti hantu, samar-samar terlihat. Mereka bergegas menuju Zuawan dan Blutskale. Zuawan segera menyesuaikan sudut tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan pedang raja dengan tangan kanannya dan mengayunkannya ke sekujur tubuhnya. Seketika, suara kehancuran yang mengerikan terdengar. Kemudian, bayangan di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh aura pedang yang mengerikan itu. Setelah Blutskale berhadapan dengan bayangan di sekitarnya, dia datang ke hadapan Zuawan. Dengan tatapan serius, dia berkata, itu klan asap hitam. Klan asap hitam. Zuawan melihat bayangan-bayangan di kejauhan yang masih melayang-layang. Ia menyadari bahwa selain mata mereka yang berwarna merah darah, tubuh mereka memang asap hitam yang samar-samar terlihat. Mereka sama sekali tidak memiliki bentuk fisik. Klan asap hitam adalah salah satu klan di Eldridge Domain. Klan ini dianggap sebagai klan tingkat rendah. Tidak banyak ahli di klan asap hitam. Klan ini adalah salah satu klan terendah di Eldridge Domain. Berbicara tentang klan asap hitam, mata Blutskale menampakkan jejak penghinaan. Namun, kemampuan reproduksi klan asap hitam sangat mengerikan. Meskipun mereka adalah salah satu klan terendah di Domain Eldridge, mereka adalah bencana yang sangat mengerikan bagi para kultifator dari delapan surga, kata Blutskale acuh-ta'acuh. Zuawan menatap anggota klan asap hitam yang berdesakan di sekelilingnya dan tersenyum pahit. Anggota klan asap hitam ini umumnya setidaknya setingkat dengan Sukideng. Dia belum pernah melihat siapapun yang berada di bawah level Sukideng. Zuawan bahkan melihat beberapa anggota klan asap hitam alam pemahaman kehidupan. Klan-klan ini adalah yang terendah di Domain Eldridge, tetapi di delapan surga, mereka cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun. Bahkan penguasa surga akan terjerat dengan begitu banyak anggota klan asap hitam. Kita tidak bisa diganggu oleh orang-orang menjijikkan ini. Mari kita menerobos dulu dan kemudian meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, akan sangat merepotkan. Saat Suelin berbicara, dia mengulurkan cakarnya yang besar ke udara. Seketika, dia mencabik-cabik anggota klan Black Smoky yang datang. Meskipun ada banyak anggota klan asap hitam, yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam pemahaman kehidupan. Mereka tidak terlalu mengancam Blood Skale. Zuawan menebas puluhan kali, pedangki yang mengerikan melesat keluar seperti hujan meteor. Seketika, anggota klan asap hitam di depannya musnah, mengosongkan area yang sangat luas. Kemudian, Zuawan segera mengeluarkan roda ruang waktu dan memanggil Blood Skale. Dia bergegas melewati ruang kosong di depannya dan dengan cepat meninggalkan klan asap hitam jauh di belakangnya. Setelah meninggalkan klan asap hitam, Zuawan tidak pergi ke pintu keabadian di utara surga enam keinginan. Sebaliknya, ia pergi ke zona bintang Tungkupil. 2523. Kamuflase. Sepanjang perjalanan, Zuawan melihat banyak planet yang tandus dan tak bernyawa. Ia juga melihat sekelompok anggota suku asap hitam. Ketika anggota suku asap hitam ini melihat Zuawan, mereka meraung dan mengepungnya. Sayangnya, Zuawan terlalu cepat. Anggota suku asap hitam ini tidak dapat mengejar Zuawan. Saat dia semakin dekat dengan zona bintang Tungkupil, tatapan Zuawan berubah serius. Kemanapun dia lewat, dia melihat reruntuhan tandus dan anggota suku asap hitam. Bahkan tidak ada satupun kultifator manusia. Seolah-olah Zuawan sedang melewati zona mati. Zuawan merasa sedikit bersalah ketika dia memikirkan masa lalu Six Desires Heavenly Domain dan membandingkannya dengan keadaan saat ini. Dia tahu bahwa dialah yang paling bertanggung jawab atas berubahnya Six Desires Heavenly Domain menjadi zona mati. Jika bukan karena dia, Master Istana Ujue tidak akan bergabung dengan para penguasa alam surgawi lainnya untuk menghancurkan pintu kedalaman dan membuka segel alam surgawi Eldridge. Terlebih lagi, dari kata-kata Blutscale, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Suku asap hitam hanyalah suku tingkat rendah di alam surgawi Eldridge. Jika penguasa sejati alam surgawi Eldridge memasuki delapan alam surgawi, itu tidak akan berguna bahkan jika alam surgawi enam keinginan di segel sepenuhnya. Segel seperti itu akan menjadi lelucon di mata para Master Sejati. Tatapan mata Zuawan berubah sepenuhnya suram saat dia tiba di zona bintang Tungkupil. Pada saat ini, zona bintang Tungkupil yang besar benar-benar tertutup kegelapan. Keindahan zona bintang yang unik dan cemerlang tidak terlihat dimanapun. Saat ini, medan bintang Tungkupil tidak lagi memiliki citra medan bintang yang indah. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti kumpulan awan hitam yang tidak beraturan. Zuawan bahkan tidak dapat melihat satu bintang pun di awan hitam ini. Sebagian besar bintang di sini redup dan tak bernyawa. Pandangan Zuawan tertuju pada menara pil di tengah zona bintang. Namun, ia menyadari bahwa area tengah bahkan lebih gelap gulita. Bahkan dengan penglihatannya, ia tidak dapat melihat apakah menara pil masih ada. Apakah wilayah bintang ini tujuanmu? Blutskale bertanya dengan suara rendah. Zuawan mengangguk. Kemudian, dia melihat awan hitam yang menutupi permukaan bidang bintang dan berkata, Mungkinkah ini? Ya, mereka semua berasal dari klan asap hitam, dan mereka semua cukup kuat. Selain itu, aku telah menemukan bahwa mungkin ada ahli klan asap hitam lainnya di kedalaman wilayah bintang ini, kata Blutskale dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah dia seorang ahli konfirmasi dao? Tanya Zuawan. Blutskale mencibir dan berkata, ras asap hitam hanyalah ras tingkat rendah di alam surga desolate agung. Apakah menurutmu mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli validasi dao? Menurut pengetahuanku, Patriar klan asap hitam hanya seorang dewa dao surga setengah langkah, dan masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan dewa dao surga sejati. Wilayah bintang seperti ini seharusnya tidak cukup untuk ditempati oleh Patriar klan asap hitam. Namun, aku bisa merasakan aura para ahli klan asap hitam di ujung hidup dan mati. Lagipula, kekuatanku belum pulih. Dengan begitu banyak ahli klan asap hitam dan ahli ujung hidup dan mati, mereka seharusnya cukup untuk menghentikan kita. Blutskale tidak mengatakannya secara gamblang, tetapi Zuawan dapat mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Blutskale. Sangat tidak bijaksana bagi mereka berdua untuk menerobos masuk ke Pil Furnace Star Region. Zuawan terdiam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku harus memasuki medan bintang ini. Temanku masih berada di medan bintang ini. Aku ingin melihat apakah temanku masih hidup. Blutskale berkata dengan tegas, Kau tidak perlu memikirkannya. Teman-temanmu pasti sudah mati. Dengan begitu banyak ahli klan asap hitam, wilayah bintang ini sudah menjadi zona mati. Kurasa kau orang yang cerdas, jadi kau harus tahu ini. Zuawan menatap Blutskale dengan tenang dan berkata, Ya, aku tahu ini. Namun, aku juga tahu bahwa jika aku tidak masuk dan melihatnya sendiri, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Aku tetap memilih untuk masuk. Blutskale membuka mulutnya dan menatap Zuawan dengan tak percaya. Dia tidak menyangka orang ini akan tetap memilih masuk meskipun tahu bahayanya. Kalau ini bukan mencari kematian, lalu apa? Menurut kontrak, kamu harus melindungi keselamatanku. Ikutlah denganku. Kata-kata Zuawan selanjutnya langsung membuat wajah Suelin berubah muram. Dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Meskipun dia telah meminta Zuawan untuk memperlakukannya sebagai orang yang setara, dia tetap menjadi pelayan Zuawan selama seribu tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia meninggalkan pelayan tuannya? Jika dia berani menentang kata-kata Zuawan, dia akan mendapat reaksi keras dari kontraknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Zuawan menyadari bahwa Blutskale tanpa sadar telah mengeluarkan gumpalan asap hitam dan menggunakannya untuk menutupi tubuhnya. Bukankah kau sedang mencari kematian jika kau menyerbu dengan gegabuh? Tentu saja, kau harus menyamarkan dirimu sendiri. Blutskale melotot dan melambaikan lengan bajunya. Ia segera mengeluarkan bola asap hitam besar dan menyerahkannya kepada Zuawan. Zuawan menatap asap hitam yang mengepul di depannya dan kelopak matanya berkedut. Bukankah asap hitam ini adalah mayat anggota klan asap hitam yang telah dibunuhnya dalam perjalanan ke sini? Dia tidak menyangka bahwa Blutskale akan mengumpulkan mayat anggota klan asap hitam. Momong-momong, klan asap hitam benar-benar aneh. Kecuali sepasang mata merah, seluruh tubuh mereka tampak seperti asap hitam yang tidak berwujud. Jika Zuawan tidak mengetahui identitas anggota klan asap hitam, dia akan mengira mereka hanyalah asap hitam biasa. Cloningmu adalah Devor King. Gunakan kekuatan Devor King untuk menelan asap hitam pada mayat anggota klan asap hitam dan mengubahnya menjadi tubuhmu. Bakat paling hebat klan Devoring kita adalah melahap. Lalu, kita punya imitasi. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditiru oleh klan lain, kata Blutskale dengan bangga. Zuawan menatap Blutskale, yang telah sepenuhnya berubah menjadi anggota klan asap hitam. Matanya berbinar saat menyadari bahwa ia tidak dapat melihat perbedaan antara Blutskale dan anggota klan asap hitam lainnya. Terlebih lagi, bahkan jika dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa, dia tidak dapat menemukan esensi dari Blutskale. Blutskale di depannya sepenuhnya adalah anggota klan asap hitam. Kau mungkin tidak tahu teknik ini. Aku akan mengajarimu sekarang. Sebagian besar anggota klan Devoring tahu teknik ini. Namun, aku adalah Raja Devoring, jadi kemampuan meniruku lebih kuat daripada anggota klan Devoring lainnya. Kau tidak terkecuali. Blutskale sepertinya ingat bahwa kloningan Zuawan adalah anggota klan Devoring yang berkeliaran. Dia segera menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengajari Zuawan teknik meniru. Setelah menerima kesadaran jiwa Blutskale, Zuawan memanggil Zuawan yang berpakaian hitam. Ia memasukkan tubuh aslinya ke dalam dunia internal klon dan menggunakan kekuatan melahap untuk melahap anggota klan asap hitam di depannya. Kemudian, ia meniru aura dan penampilan anggota klan asap hitam. Beberapa saat kemudian, gumpalan asap hitam aneh menyebar dari semua titik akupuntur Zuawan. Seketika, Zuawan diselimuti oleh asap hitam, berubah menjadi anggota klan asap hitam yang tak berbentuk. Ingat, anggota klan asap hitam tidak bisa bicara. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan kesadaran jiwa. Jika anggota klan asap hitam lainnya mengirimkan kesadaran jiwa kepadamu, kamu tidak boleh mengekspos dirimu sendiri. Kamu dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk berkomunikasi dengan mereka, skala darah mengirim pesan kepada Zuawan. 2524 Guh Setelah memasuki Pilvernus Starfield, jantung Zuawan berdebar kencang. Ia menyadari bahwa Pilvernus Starfield dipenuhi oleh anggota suku asap hitam. Selain itu, anggota suku asap hitam ini menempati berbagai planet di bidang bintang. Zuawan tanpa sadar memperluas kesadarannya ke planet terdekat, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada pembudidaya manusia lain di planet itu selain anggota suku asap hitam. Namun, dari lubang-lubang di permukaan planet itu, tampak jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di planet ini. Keluar Saat kesadaran Zuawan meluas ke planet tersebut, pikiran ilahi tiba-tiba menyerbu dan segera membubarkan kesadaran Zuawan. Kemudian, ribuan anggota suku asap hitam di planet itu semua memandang dengan mata merah mereka. Di antara ribuan anggota suku asap hitam ini, seorang anggota suku asap hitam yang jelas jauh lebih besar berjalan keluar. Mata merahnya sangat tidak bersahabat saat dia melihat Zuawan dan Blutskale yang sedang melewati planetnya. Apakah kau mencoba memprovokasiku, Sanggu? Pikiran ilahi anggota suku asap hitam yang besar ini dipenuhi dengan kekerasan dan kemarahan. Dua anggota suku asap hitam di depannya sangat kecil, jadi mereka jelas anggota suku asap hitam biasa. Namun, salah satu dari mereka benar-benar berani menggunakan pikiran ilahinya untuk memeriksa wilayahnya. Hal ini membuat Sanggu sangat marah dan melihatnya sebagai provokasi. Zuawan tertegun dan menatap Blutskale dengan bingung. Blutskale berkata tanpa daya, di domain surga Eldritch, tidak peduli suku manapun, wilayah sangatlah penting. Kau baru saja menggunakan pikiran ilahimu tanpa izin, kan? Tidak heran suku asap hitam begitu marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuawan tidak tahu apa-apa tentang Eldritch Heaven Domain dan hanya bisa terus bertanya. Entah kau memohon belas kasihan, atau kau mengalahkan anggota suku asap hitam ini dan mengambil alih planet ini, kata Blutskale dengan tenang. Sementara Zuawan dan Blutskale sedang berbicara, anggota suku asap hitam bernama Sanggu sangat marah. Kedua orang di depannya jelas-jelas telah memasuki wilayahnya tanpa izin. Sekarang, mereka tidak hanya terdiam, mereka bahkan mengobrol santai satu sama lain. Bagaimana Sanggu bisa menoleransi hal itu? Orang bodoh, hari ini aku akan memberitahumu akibat karena telah menyinggung perasaanku, Sanggu. Sanggu meraung dan menyerbu ke arah Zuawan. Asap hitam di sekelilingnya berubah menjadi tangan hitam besar dan menghantam Zuawan. Ras asap hitam biasanya berupa asap hitam tak berbentuk. Namun, begitu mereka mulai bertarung, asap hitam di sekitar mereka akan berubah menjadi energi padat. Mereka adalah ras yang sangat aneh. Zuawan tentu saja tidak mengetahui teknik penyerangan suku asap hitam. Ia juga tahu bahwa begitu ia mulai bertarung dengan Sanggu, ia pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, ia tidak ingin bertarung dengan Sanggu dalam waktu lama. Kekuatan Sanggu paling tinggi berada di alam pencerahan kehidupan. Klon raja pemakan milik Zuawan berada di tiga ujung. Kekuatannya sebanding dengan dua ujung kehidupan dan kematian. Agar tidak ketahuan, Zuawan tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia hanya bisa menunggu saat Sanggu menghantamnya. Baru saat itulah dia akan bergerak. Sanggu melihat Zuawan berdiri di sana dengan bodoh dan tertawa bangga. Dia tahu bahwa anggota suku asap hitam ini hanya tampan tetapi tidak berguna. Bukankah kau dengan kurang ajar telah menyerbu wilayahku dengan indera spiritualmu tadi? Kenapa kau begitu bodoh sekarang? Tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu dan memberi pelajaran kepada mereka yang tidak tahu aturan. Sanggu mencibir. Tangan hitam itu melesat cepat dan langsung mendarat di depan Zuawan, meraih ke dalam asap hitam. Zuawan diam-diam menatap tangan hitam yang telah memasuki asap hitam dan segera bergerak. Dia mengepalkan jari-jari tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan meninju keluar, bertabrakan dengan tangan hitam itu. Gemuruh. Suara ledakan udara yang mengerikan terus terdengar. Kemudian, tangan hitam itu tiba-tiba meledak. Energi yang lebih mengerikan mengikuti tangan hitam itu dan meledak ke tubuh Sanggu. Tawa Sanggu masih ada di sana. Dia bahkan tidak sempat terkejut sebelum dia hancur berkeping-keping oleh energi itu. Ribuan anggota suku asap hitam di planet itu semua terkejut. Kemudian, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Mereka membuka jalan bagi Zuawan seolah-olah mereka menyambutnya di planet itu. Suelin menatap Zuowen dengan saksama. Dia tidak menyangka doppelganger Zuowen begitu kuat. Meskipun Zuawan hanya meninju satu kali, Blut sekali dapat merasakan bahwa klon Zuawan tidak lebih lemah darinya. Ini adalah, Zuawan menatap sisik darah dengan bingung. He he, karena kau telah menghancurkan Sang Penakluk planet ini, kau tentu saja adalah Sang Penakluk yang baru. Ras asap hitam telah tunduk padamu. Kau adalah penguasa baru planet ini, kata Blut sekali sambil terkekeh. Zuowen mengangguk tanda mengerti. Namun, dia tidak memasuki planet itu. Sebaliknya, dia berkata, Ayo pergi. Aku tidak tertarik untuk menguasai planet ini. Namun menurut apa yang kau katakan, jika aku ingin menguasai bidang bintang ini, aku hanya perlu mengalahkan orang terkuat dari suku asap hitam. Blut sekali mengangguk dan berkata, Memang begitu. Namun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa ahli suku asap hitam yang menguasai bidang bintang ini pasti berada di dua ujung kehidupan dan kematian. Akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkan ahli itu. Selain itu, kau pasti akan terekspos. Zuowen mengerutkan kening dan berkata, Ayo masuk dan lihat-lihat. Menurutku, seharusnya tidak menjadi masalah bagi seseorang dari suku asap hitam untuk memasuki pusat bidang bintang ini, kan? Ya, Ayo masuk dan lihat. Blut sekali setuju. Dengan demikian, mereka berdua perlahan-lahan menjelajah lebih dalam ke dalam Pilfernes Starfield. Meskipun Pilfernes Starfield telah berubah hingga tak dapat dikenali lagi, Zuowen mengikuti ingatannya dan terus menjelajah lebih dalam ke Pil Tower. Kali ini, Zuowen juga bersikap cerdik. Dia tidak berani menggunakan akal sehatnya untuk sekadar memindai planet-planet yang mereka lewati. Kalau tidak, akan mudah bagi penguasa planet untuk menganggapnya sebagai provokasi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi masalah lagi. Ini bukan yang diinginkan Zuowen. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di inti Pilfernes Starfield, Pilfernes City. Bahkan ada lebih banyak anggota suku asap hitam di kota Pilfernes. Benua yang luas itu pada dasarnya dipenuhi oleh mereka. Selain itu, kekuatan suku asap hitam di sini secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada suku asap hitam di planet-planet yang mereka lewati. Pandangan Zuowen tertuju pada menara Pil yang merupakan simbol di tengah kota Tungku Pil. Ia terkejut saat mengetahui bahwa menara Pil saat ini dikelilingi oleh delapan api berwarna berbeda. Delapan api ini terintegrasi dan saling terkait satu sama lain. Mereka seperti penjaga paling bertanggung jawab yang mengelilingi menara Pil. Pada saat ini, menara Pil dikelilingi oleh banyak anggota suku asap hitam. Anggota suku asap hitam ini menyerang api tanpa mempedulikan nyawa mereka. Namun, sebagian besar dari mereka takut pada api. Mereka yang kultifasinya kurang langsung berubah menjadi ampas oleh api. Meskipun para anggota suku asap hitam ini takut dengan api, mereka tetap menyerang api itu tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak peduli bahkan jika mereka harus mati. Pandangan Zuowen tertuju pada anggota suku asap hitam yang besar di puncak menara Pil. Aura anggota suku asap hitam ini jauh lebih kuat daripada yang lain. 2.525 San Guo Zuowen menyipitkan matanya dan mengamati anggota suku asap hitam ini. Ia menemukan bahwa anggota suku asap hitam ini sebenarnya berada di alam hidup dan mati. Ia mungkin adalah pemimpin suku asap hitam yang menduduki medan bintang tungkupil. Pada saat yang sama, Zuowen menghela napas lega. Karena menara Pil dikelilingi oleh formasi api pertahanan, itu berarti tetua kedua masih baik-baik saja. Namun, Zuowen dapat melihat bahwa formasi api itu hampir runtuh. Mungkin tidak akan bertahan lama. Begitu formasi itu hancur, tak satu pun kultifator di dalam menara Pil akan selamat. Pada saat itu, Zuowen tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Zuowen tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan menara Pil, dia harus menggunakan metode skala darah untuk mengalahkan pemimpinnya dan menjadi pemimpin baru bidang bintang. Anggota suku asap hitam yang melayang di puncak menara Pil perlahan menoleh dan menatap dingin ke arah Zuowen dan Blutskale yang baru saja memasuki kota Tungkupil. Setelah mengetahui bahwa keduanya adalah anggota suku asap hitam biasa, dia mengabaikan mereka. Wilayahnya tidak pernah menerima sampah. Kedua anggota suku asap hitam biasa ini tidak memiliki hak untuk memasuki wilayahnya. Tentu saja, dia adalah pemimpin yang tinggi dan berkuasa. Dia tentu tidak akan peduli dengan kedua semut ini. Tentu saja akan ada orang di pintu masuk untuk menghentikan kedua semut ini. Seperti yang diduga, ketika Zuowen dan Blutskale mencapai pintu masuk, mereka dihentikan oleh dua anggota suku asap hitam yang menjaga pintu masuk. Kemudian, mereka memancarkan aura yang sangat tidak bersahabat. Enyahlah, ini wilayah kekuasaan Tuan Besar Sanguo. Kalian berdua sampah tidak memenuhi syarat untuk masuk. Zuowen menoleh untuk melihat anggota ras asap hitam yang mengirim pesan tidak bersahabat itu. Dia mencibir dan menjawab, aku ingin memasuki tempat ini. Kau tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Bahkan jika Sanguo datang sendiri, aku tetap akan menghajarnya. Jawaban Zuowen tidak kecil. Setidaknya, anggota suku asap hitam di kota Pilfernes mendengarnya dengan jelas. Tatapan mereka semua tertuju pada Zuowen di pintu masuk. Bahkan ras asap hitam, yang telah diperintahkan oleh Sanguo untuk menyerang menara Pil, berhenti menyerang dan menatap Zuowen dengan rasa ingin tahu. Jelas, tidak seorang pun yang menyangka bahwa seorang anggota biasa suku asap hitam akan berani berbicara kasar di wilayah Sanguo. Sanguo menyipitkan mata merahnya, dengan dingin mengamati Zuowen di pintu. Dia adalah pemimpin galaksi ini, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan asap hitam yang begitu berani sejak dia mengambil alih galaksi ini. Tentu saja, dia tidak melakukan apapun. Baginya, semut ini hanya mencari kematian, dan bawahannya akan menyiksa semut ini sampai mati dengan kejam. Benar saja, penjaga Black Smoker Aceh hanya tertegun sejenak ketika Zuowen mengucapkan kata-kata kasar itu. Segera setelah itu, dia menyerang dengan marah. Dasar bodoh, beraninya kau bertindak begitu kejam di wilayah Sanguo yang agung. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Penjaga ras asap hitam mencibir. Dia melangkah maju, dan asap hitam di sekelilingnya mendidih hebat, berubah menjadi bilah hitam besar yang menebas langsung ke arah Zuowen. Zuowen diam-diam menatap penjaga Black Smoker Aceh. Dia masih tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia akan mudah terbongkar. Tindakan Zuowen langsung membuat anggota suku asap hitam di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Banyak dari mereka diam-diam membenci anggota suku asap hitam ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia sebenarnya sedang mencari kematian. Ketika bilah panjang penjaga ras asap hitam mendarat di tubuh Zuowen, Zuowen juga melancarkan pukulan. Tinjunya menghantam bilah panjang itu, menghancurkannya dengan satu pukulan. Energi mengerikan mengalir di sepanjang bilah pedang dan mendarat di tubuh pengawal Black Smoker Aceh. Kemudian, pengawal Black Smoker Aceh itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia hancur berkeping-keping. Kekuatan penjaga ras asap hitam bahkan lebih lemah dari ras asap hitam yang pernah dihadapi Zuowen sebelumnya. Menghancurkan penjaga ras asap hitam ini bukanlah masalah bagi Zuowen. Semua anggota Black Smoker Aceh di Pilfernes City tercengang. Mereka menyaksikan dengan tak percaya saat penjaga Black Smoker Aceh hancur berkeping-keping tepat di depan mereka. Kemudian, mereka menatap Zuowen dengan hormat. Dimanapun itu, yang kuat ditakdirkan untuk dihormati oleh orang lain. Baik itu ras manusia atau ras asap hitam, yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Sekarang Zuowen telah membunuh pengawal ras asap hitam dengan satu pukulan, tentu saja ia mendapat rasa hormat dari pengawal ras asap hitam lainnya. Guo San, yang awalnya melayang di atas menara Pil, menyipitkan mata merahnya. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Zuowen saat dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jelas, dia terkejut bahwa Zuowen tiba-tiba meledak dan membunuh penjaga gerbang suku asap hitam. Kamu tidak jahat. Kamu berhak memasuki wilayahku dan melayaniku. Saguo menatapnya sebentar sebelum akhirnya berbicara. Suaranya penuh dengan martabat dan otoritas yang tak perlu diragukan lagi. Ras asap hitam dari kota Tungkupil memandang Zuowen dengan iri. Mereka tahu betul bahwa jika Saguo secara pribadi menerima seseorang dari ras asap hitam, mereka akan diakui oleh Saguo dan dihargai olehnya. Ketika saatnya tiba, status ras asap hitam akan menjadi tak terbatas. Zuowen mencibir dalam hatinya tetapi tidak menjawab Saguo. Sebaliknya, dia berjalan dengan angku ke kota Pil Furnace dengan blut sekali. Saguo menatap dingin ke arah Zuowen. Dia sangat tidak senang karena Zuowen mengabaikannya. Tepat saat dia hendak berbicara, Zuowen berdiri di depan menara Pil dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Saguo, aku tidak ingin menjadi bawahanmu, kata Zuowen datar. Saguo mengerutkan kening dan mendengus. Dia mengirimkan kekuatan roh yang tidak bersahabat. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin seluruh wilayah bintang ini, kata Zuowen datar. Mata Saguo menyipit saat mendengar ini. Perlombaan asap hitam di kota Tungkupil menjadi gempar. Tak seorang pun dari ras asap hitam mengira bahwa ras asap hitam yang baru saja memasuki kota Tungkupil tidak hanya akan menghancurkan ras asap hitam yang menjaga gerbang, tetapi juga ingin menantang penguasa wilayah bintang ini, Saguo. Kau ingin menantangku? Kekuatan roh Saguo dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak dia menguasai Pil Furnace Starfield, tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Sekarang setelah seseorang melakukannya di depan begitu banyak orang, ekspresi Saguo berubah menjadi jelek. Kalau begitu kamu akan menyesalinya. Saguo mendengus dingin dan meraih tangan ungu dari asap hitam. Tangan ungu ini tidak besar, tetapi memiliki aura mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Ketika tangan ungu itu turun, semua anggota Black Smoker Aceh dari Pil Furnace City menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka mundur, tidak berani mendekati tangan ungu ini. Kaulah yang memprovokasi ini. Jangan panggil aku. Kau sendiri yang harus mengurusnya. Blutskale, yang berdiri di samping Zouan, mundur beberapa langkah setelah mengirim pesan. Dia jelas tidak akan mengganggu pertempuran antara Zouan dan Saguo. Zouan melirik Blutskale yang sedang mundur, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin menghadapi Saguo sendirian, jadi dia tidak ingin Blutskale tinggal. 2526. Menantang Saguo. Gemuruh. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Zouan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saguo, di sisi lain, tetap tidak bergerak di udara. Tabrakan tadi tidak berpengaruh padanya. Zouan tahu bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan kali ini karena dia khawatir identitasnya akan terbongkar dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Lagipula, begitu dia terbongkar, seluruh suku asap hitam di zona bintang Tungkupil akan menyerangnya bersama-sama. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan Saguo sendirian. Saguo menatapnya dengan jijik dan berkata, Kupikir kau kuat. Aku tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Zouan tampaknya tidak mendengar ejekan Saguo. Dia berkata dengan acu-ta'acu, lawan aku di luar jika kau mampu. Dengan itu, Zouan melompat keluar dan meninggalkan kota Pilvernus. Dia menuju ke langit berbintang terpencil di utara zona bintang Pilvernus. Ini adalah sarang suku asap hitam. Jika dia bertarung di sini, akan ada terlalu banyak orang dan akan terlalu mudah baginya untuk terbongkar. Oleh karena itu, dia harus memilih tempat terpencil untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Saguo sama sekali tidak mencurigainya. Mungkin pertarungan tadi membuatnya merasa bahwa suku asap hitam cukup kuat, tetapi mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, ia mengikuti Sumo. Setelah Zouan dan Saguo meninggalkan kota Tungkupil, suku asap hitam di kota itu tidak mengikutinya. Di mata mereka, ini adalah pertempuran untuk pemimpin. Itu adalah hal yang sakral, dan mereka tidak punya hak untuk mengikutinya. Di lantai ke-10 menara Pil, delapan sosok duduk bersila. Delapan api berwarna berbeda menyembur dari tubuh mereka. Delapan api ini bergegas ke puncak menara dan berkumpul di sekitar menara, membentuk penghalang api pelindung. Tak perlu dikatakan lagi, kedelapan toko ini adalah delapan tetua agung menara Pil. Tetua kedua tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, suku asap hitam berhenti menyerang menara Pil. Tujuh tetua lainnya juga membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Jelas, mereka sama dengan tetua kedua. Mari kita lihat apa yang terjadi di luar. Tetua kedua segera mengambil keputusan dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, api di langit memperlihatkan sebuah gambar dengan jelas. Gambar ini menunjukkan apa yang terjadi di luar menara Pil. Sejak Zhuowen memasuki kota Tungkupil hingga saat Zhuowen dan Sa Guo meninggalkan kota Tungkupil, delapan tetua telah melihat semua yang telah terjadi. Sepertinya ada orang yang ganas muncul di perlombaan asap hitam. Sekarang, dia menantang ahli asap hitam yang menduduki kota Tungkupil. Tetua ketujuh mendesah. Mereka sudah berada di sini terlalu lama. Setiap hari, mereka menghadapi serangan tak berujung dari suku asap hitam. Meskipun menara Pil memiliki banyak pil dewa, kedelapan tetua masih merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang setelah suku asap hitam berhenti menyerang, tidak diragukan lagi ini adalah hujan yang tepat waktu bagi mereka. Tetua kedua tersenyum pahit dan berkata, setelah suku asap hitam dihancurkan oleh Sa Guo, mereka akan terus menyerang menara Pil. Nasib kita sudah ditentukan. Begitu tetua kedua mengatakan ini, tujuh tetua lainnya terdiam. Sebagian besar jenius dan ahli dari Pil Furnace Starfield tinggal di Pil Tower. Namun, mereka tahu bahwa para ahli ini tidak cukup untuk menghadapi suku asap hitam. Begitu menara Pil dihancurkan, semua pembudidaya di dalamnya akan mati, termasuk delapan tetua. Beberapa jam kemudian, Zuawan berhenti di daerah yang sangat terpencil di wilayah utara galaksi Tungkupil. Pada dasarnya tidak ada anggota suku asap hitam lainnya di wilayah ini. Zuawan sangat puas dengan wilayah ini. Ini adalah tempat yang bagus untuk menghancurkan mayat. Sepertinya kamu sudah memilih tempat untuk mengubur dirimu sendiri. Saguo mendarat tidak jauh di belakang Zuawan dan berkata tanpa sedikitpun kesantunan. Zuawan berbalik dan menatap Saguo dengan acuh-ta'acuh. Disinilah kamu akan dimakamkan. Dengan itu, Zuawan mengeluarkan Pagocitosis dan melangkah maju. Pagocitosis meluas hingga ribuan kaki. Seperti gunung saat menghantam kepala Saguo. Saat Saguo melihat Pagocitosis, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Pagocitosis bukanlah perwujudan energi asap hitam suku asap hitam. Sebaliknya, itu lebih seperti artefak ilahi umat manusia. Namun, Saguo tidak terlalu memikirkannya. Dia mencibir dan asap hitam di sekelilingnya berubah menjadi tombak panjang. Dua tangan ungu muncul dan meraih tombak panjang itu. Itu seperti pelangi yang menembus matahari saat menusuk ke arah Pagocitosis. Wah! Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pagocitosis terdorong mundur oleh tombak panjang itu. Saguo sendiri juga terdorong mundur oleh energi itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Zuowen yang memegang Pagocitosis dengan heran. Pada saat ini, kekuatan Zuowen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukankah dia jauh lebih kuat daripada saat dia dikalahkan dengan mudah olehnya? Sepertinya kau menyembunyikan sebagian kekuatanmu. Mata Saguo tampak muram. Ia melangkah maju dan mengayunkan tombak panjang di tangan ungunya. yang kuat yang menelan Zuowen. Zuowen menghela napas lega. Kekuatan Saguo tidak terlalu kuat. Dia seharusnya berada di tahap awal dua ujung kehidupan dan kematian. Dia jauh lebih lemah daripada Master Istana Ujue. Sekarang doppelgangernya telah mencapai tiga ekstremitas. Dia bahkan tidak takut pada Sakyamuni, apalagi Saguo, yang bahkan lebih lemah dari Master Istana Ujue. Namun, seorang ahli dalam dua ujung kehidupan dan kematian tidak semudah itu dibunuh. Zuowen yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan Saguo, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Namun, Zuowen sudah menyiapkan rencana cadangan. Alasan mengapa dia memancing Saguo ke tempat terpencil seperti itu adalah untuk mempersiapkan rencana cadangan itu. Wah! Zuowen sekali lagi memanggil pagocitosis. Ia bertabrakan dengan tombak panjang Saguo. Percikan api berterbangan di mana-mana dan meledak di angkasa. Tiba-tiba, keduanya mulai bertarung. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan membentuk riak-riak yang mengerikan di ruang sekitarnya. Banyak anggota suku asap hitam bersembunyi jauh. Mereka bahkan tidak berani menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengamati. Mereka hanya menonton dari jauh. Mereka tahu bahwa pertempuran ini adalah tentang pemimpin Starfield. Pemenangnya akan menjadi pemimpin baru Starfield. Menurut aturan, mereka harus tunduk kepada pemimpin baru. Akan tetapi, tidak ada satupun anggota suku asap hitam yang menyadari bahwa di tempat Zuowen dan Saguo bertarung, ada sosok tak jelas yang bergerak-gerak. Jika diperhatikan dengan saksama, itu adalah pemuda berjubah putih. Namun, aura pemuda berjubah putih itu sangat tersembunyi. Jika seseorang tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk memeriksa dengan saksama, mereka tidak akan dapat menemukan pemuda berjubah putih ini. Sekarang, sebagian besar anggota suku asap hitam menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka bahkan tidak berani menggunakan kesadaran ilahi mereka. Bagaimana mereka bisa menemukan pemuda berjubah putih ini bersembunyi di celah angkasa. Sedangkan Saguo, semua perhatiannya berjubah putih dengan aura samar ini. Pemuda berjubah putih itu adalah tubuh asli Zouawen. Ketika Zouawen memikat Saguo ke tempat terpencil ini, dopelganger-nya diam-diam melepaskan tubuh aslinya dan menyembunyikannya di luar angkasa. Ketika dopelganger-nya dan Saguo bertarung, tubuh aslinya diam-diam keluar. Tubuh asli Zouawen menatap Saguo dan dopelganger-nya yang masih bertarung. Matanya berkilat, memperlihatkan ekspresi serius. Dia tahu betul bahwa dopelganger-nya sangat kuat. Jika dia menunjukkan kartu asnya, Saguo pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Dengan begitu, Saguo pasti akan melarikan diri. Selama Saguo bisa lolos, Saguo akan mengungkap fakta bahwa Zouawen bukan dari suku asap hitam. Saat itu, Zouawen harus menghadapi seluruh suku asap hitam di Starfield. Ini tidak akan baik untuk Zouawen. 2527 Membunuh Saguo Zouawen diam-diam telah memasang sejumlah jebakan dan pembunuh level 9 di ruang sekitarnya. Sekarang Zouawen sudah menjadi Master Susunan Dewa level 9, memasang susunan jebakan dan pembunuh level 9 adalah hal yang mudah baginya. Setelah memasang jebakan dan pembunuhan level 9, tubuh asli Zouawen perlahan bersembunyi di langit berbintang dan menyatu dengannya. Ledakan, 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 pertarungan antara Zouawen dan Saguo menjadi semakin sengit. Ruang di sekitarnya hancur dan hancur, dan anggota suku asap hitam yang menonton dari jauh menunjukkan ekspresi hormat. Tentu saja, rasa hormat di mata mereka tidak ditujukan pada Saguo, tetapi pada Zouawen. Saguo adalah pemimpin Starfield mereka, tetapi anggota baru suku asap hitam ini benar-benar dapat bertarung dengan pemimpin mereka sedemikian rupa. Jelas, anggota suku asap hitam ini luar biasa. Wah! Terjadi tabrakan hebat lagi. Zouawen berpegangan pada pagocitosis dan melompat mundur, menambah jarak antara dirinya dan Saguo. Saguo juga buru-buru mundur, tetapi tangannya yang terbentuk dari asap hitam berada di ambang kehancuran, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan tombak panjangnya. Di sisi lain, Zouawen penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Jelas bahwa Zouawen memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran tadi. Mata Saguo dipenuhi ketakutan dan keseriusan. Dia menatap dingin ke arah pagocitosis di tangan Zouawen dan berkata, teknik macam apa ini? Ini bukan cara suku asap hitam menyerang. Zouawen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Saguo memang telah menemukan sesuatu yang salah selama pertempuran tadi. Zouawen tidak menjawab pertanyaan Saguo. Dia tahu betul bahwa jika dia menjawab pertanyaan Saguo sekarang, itu hanya akan membuatnya semakin bersalah. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan Saguo sebelum dia bisa bereaksi. Pada saat yang sama, saat Zouawen mengeluarkan pagocitosis, kabut hitam tak berujung keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kabut hitam menyelimuti ruang di sekitarnya. Sosok Zouawen dan Saguo sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam. Di tengah kabut hitam, ekspresi Saguo berubah. Dia samar-samar menebak maksud Zouawen. Kemudian, dia menyadari bahwa di depan kabut hitam itu ada seorang manusia berpakaian hitam. Kamu bukan dari suku asap hitam. Kamu dari ras manusia. Saat Saguo melihat Zouawen, pupil matanya mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjerit. Sejak awal, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Zouawen, Zouawen Zouawen muncul dalam kata-kata pikirannya. Apakah Zouawen dari suku asap hitam? Dari tunjukkan taring Zouawen dari-dari-dari-dari. Ternyata suku asap hitam yang aneh di depannya adalah manusia yang menyamar. Sa Guo tidak dapat mengetahuinya. Jika manusia ini berpura-pura menjadi suku asap hitam, dia akan dapat melihat kekurangannya dengan sangat cepat. Tetapi bagaimana manusia di depannya ini dapat menyamar dengan begitu sempurna? Meskipun Sa Guo curiga, sekarang bukan saatnya baginya untuk memikirkannya. Serangan Zouawen sudah dekat. Kabut hitam keluar dari tubuh Sa Guo. Kemudian, ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Raksasa itu memegang kapak bermata dua yang besar di kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah Zouawen sambil meraung. Kapak bermata dua itu membelah angkasa dan menghasilkan suara siulan yang mengerikan. Bahkan Zouawen pun tergerak. Ledakan. Kapak bermata dua dan phagocytosis saling beradu. Kabut hitam di sekitarnya bergulung-gulung seperti tsunami di laut. Zouawen mengerang. Ia membalikkan phagocytosis dan segera menggunakan soul kill. Kesadarannya yang kuat berubah menjadi pusaran niat membunuh yang mengerikan. Itu menghantam pikiran Saguo membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya berhenti bergerak sejenak. Zouawen memanfaatkan kesempatan ini dan menghantamkan tinjunya ke tubuh raksasa setinggi 30 meter itu. Api yang sangat besar, guntur yang sangat besar, dan angin yang sangat besar, tiga jenis energi yang sangat besar, berubah ke tiga arah dan meledak ke tubuh Saguo dengan koordinasi yang sangat baik. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh terus terdengar dari tubuh Saguo. Raksasa setinggi 10 kaki yang telah diubah Saguo mengeluarkan kabut hitam yang mengerikan. Kemudian, tubuh raksasa setinggi 10 kaki itu meledak menjadi asap hitam tak berbentuk. Saat raksasa itu meledak menjadi asap hitam, Saguo menjerit sekeras-kerasnya. Tak lama kemudian, asap hitam itu mengembun menjadi jarum hitam kecil dan melesat ke belakang. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Zouawen tidak sempat bereaksi karena jarum itu sudah menjauh. Mata Zouawen berbinar. Dia mencibir dan segera mengaktifkan susunan perangkap dan pembunuh tingkat 9. Susunan jebakan dan pembunuh level 9 ini dipasang di tepi kabut hitam. Zouawen sudah merencanakan ini. Wah! Saat jarum hitam Saguo hendak meninggalkan tepi kabut hitam, penghalang energi transparan muncul di depan Saguo dan menghalangi jarum hitam itu. Bajingan manusia, apa yang coba kau lakukan? Ketika Saguo menyadari bahwa ada jebakan dan susunan pembunuh level 9 di tepi kabut hitam, matanya dipenuhi keputus asaan. Dia berubah kembali menjadi asap hitam dan menatap Zouawen berjalan perlahan dan berkata, teman-temanku ada di pagoda pil. Kau ingin menghancurkan pagoda pil dan membunuh teman-temanku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Mata Saguo berbinar. Ia segera berkata, karena teman-temanmu ada di pagoda pil, aku akan segera pergi. Aku tidak akan merepotkanmu dan teman-temanmu. Zouawen mencibir, aku tidak percaya padamu. Aku lebih suka percaya pada orang yang sudah mati. Dengan itu, mata Zouawen memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia segera memanggil pagocitosis dan menghantamkannya ke Saguo. Pada saat yang sama, tubuh asli Zouawen muncul diam-diam di dalam kabut hitam. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan trap and kill aray segera diaktifkan. Zouawen yang berpakaian hitam mengikuti pagocitosis dan meninju lagi. Energi api ekstrim yang tak terbatas berubah menjadi naga api dan menelan Saguo. Saguo hanya bisa melawan secara pasif. Sayangnya, energi api yang ekstrim cukup efektif terhadapnya. Tepat saat dia menangkis energi api yang ekstrim, dia mengerang, suaranya dipenuhi rasa sakit. Ledakan. Pagocitosis juga hancur berkeping-keping, menyebabkan luka-luka Saguo semakin parah. Niat membunuh yang tak terbatas dari trap and kill aray mengalir ke Saguo. Zouawen diam-diam menatap Saguo yang hampir tidak bisa bertahan. Dia tahu bahwa Saguo tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Baik itu phagocitosis, energi api ekstrim, atau susunan jebakan dan pembunuh level 9, semuanya cukup untuk mengancam alam ekstrim hidup dan mati. Sekarang ketiganya digunakan bersama-sama, bahkan master istana Ujue mungkin akan mati, apalagi Saguo, yang baru berada di tahap awal alam ekstrim hidup dan mati. Benar saja, setelah beberapa saat, terdengar teriakan yang mengerikan. Saguo benar-benar musnah di bawah serangan tiga teknik utama, dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. 2528 Bukti. Ketika kabut hitam menghilang dan Zouawen keluar, banyak anggota suku asap hitam yang menonton dari jauh tercengang. Kemudian, keributan pun terjadi. Zouawen muncul, sementara Saguo menghilang. Semua orang tahu bahwa Saguo telah kalah dalam perebutan posisi pemimpin. Harga yang harus dibayar Saguo adalah menghilang dari dunia ini selamanya. Ketika Zouawen kembali ke kota Tungkupil, pusat medan bintang Tungkupil, anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala, mata merah mereka penuh dengan rasa hormat. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menyambut pemimpin baru mereka. Pada saat ini, mereka tentu saja melupakan Saguo. Zouawen menatap anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di kota Tungkupil dan mendesah dalam hati. Suku asap hitam memang realistis. Di suku Black Smoky, hanya yang kuat yang berkuasa. Tidak ada aturan sama sekali. Selama Anda cukup kuat, Anda akan menjadi bos dan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Blut sekali mendarat di depan Zouawen dan mengamatinya. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak menyangka bahwa Zouawen telah menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Bahkan Suelin tahu bahwa jika dia berhadapan dengan Saguo, dia masih bisa mengalahkannya. Namun, jika dia ingin membunuh Saguo, dia harus bersusah payah. Dia tidak akan bisa membunuh Saguo secepat Zouawen. Tentu saja, jika Blut sekali tahu bahwa Zouawen telah menyiapkan susunan perangkap Malt Kelas 9 sebelumnya, dia tidak akan begitu terkejut. Susunan jebakan Malt Kelas 9 sangat efektif melawan para ahli tahap hidup dan mati. Terlebih lagi, kekuatan Zouawen berada di atas Saguo, jadi masuk akal jika ia dapat membunuh Saguo dengan begitu cepat. Ayo pergi. Zouawen melirik Blut sekali dengan acu-ta'acu, yang matanya dipenuhi ketakutan, dan mendarat di depan menarapil. Para anggota suku asap hitam menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Ini adalah eksistensi kuat yang membunuh Saguo, jadi bagaimana mereka bisa melawan. Pada saat ini, api delapan warna di sekitar menarapil masih menyala dengan ganas. Ras asap hitam yang awalnya menyerang menarapil semuanya berdiri di sisi menarapil. Mereka hanya berani melirik Zouawen, tetapi hati mereka dipenuhi dengan desahan. Mereka tahu bahwa pemimpin baru itu mungkin akan sama seperti Saguo. Dia akan membuat mereka menyerang pagoda pil dengan cara yang mematikan. Perlu diketahui bahwa ras asap hitam paling takut pada api yang sangat panas. Menyerang susunan pertahanan pagoda pil yang berapi-api dengan cara yang begitu heboh hanya akan berakhir dengan kematian mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tidak mematuhi pemimpin baru mereka. Jika pemimpin baru mereka ingin mereka terus menyerang menarapil, mereka hanya bisa melakukannya. Semua orang dari Pil Furnace City, keluarlah dari sini. Aku suka kedamaian dan ketenangan, aku tidak suka keramaian. Jika ada yang berani memasuki Pil Furnace City, aku akan membunuhnya. Rasa ilahi yang tirani menyebar bagai badai, meliputi seluruh kota Tungku Pil. Para anggota klan asap hitam yang masih berada di kota Pil Furnace tercengang. Mereka segera mengerti dan bergegas keluar, meninggalkan kota. Anggota ras asap hitam yang diperintahkan untuk hanya menyerang menarapil dibebaskan dari beban berat. Mereka membungku dalam-dalam ke arah Zuawan dan meninggalkan kota Tungku Pil juga. Tak lama kemudian, kota Tungku Pil yang berisik menjadi sangat sunyi. Hanya Zuawan dan Blutskale yang tersisa. Di lantai 10 menarapil, delapan tetua yang bertanggung jawab atas susunan pertahanan api juga melihat anggota ras asap hitam pergi satu demi satu. Mereka semua terkejut. Ras asap hitam yang baru pasti telah mengalahkan Saguo dan menjadi pemimpin baru wilayah Bintang. Namun, pemimpin baru ini sungguh aneh. Dia benar-benar membubarkan semua ras asap hitam di kota Tungku Pil, kata tetua kedua dengan heran. Mata tetua ketujuh berkedip. Tetua kedua, kita tidak bisa bertahan lama. Pemimpin baru itu kebetulan membubarkan semua ras asap hitam di kota Pil Furnas. Selama kita bekerja sama, kita mungkin bisa melenyapkan pemimpin ini. Saat tetua ketujuh mengusulkan hal ini, para tetua lainnya mengangguk setuju. Ketakutan utama mereka adalah suku asap hitam akan bergabung dan menyerang mereka. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka juga tidak lemah. Jika mereka bekerja sama, bahkan seratus Pil Tower tidak akan mampu menghentikan mereka. Sekarang hanya ada dua anggota ras asap hitam yang tersisa di kota Pil Furnas, tentu saja ini merupakan kesempatan bagi mereka. Tetua kedua dengan tegas menolak. Tidak, kalian semua tahu seberapa kuat Saguo. Dia adalah seorang ahli yang baru saja mencapai dua ekstrim hidup dan mati. Jika ras asap hitam dapat mengalahkan Saguo dan menjadi pemimpin baru, kekuatan mereka tidak terduga. Kita tidak dapat mengambil risiko. Para tetua lainnya baru sadar setelah mendengar perkataan tetua kedua. Mereka memikirkannya dan merasa bahwa perkataan tetua kedua itu benar. Di antara delapan orang itu, hanya tetua kedua yang sedikit lebih kuat. Namun, dia hanya setengah langkah dari ilusionaris Kainin Step. Bahkan jika mereka berdelapan ahli dalam serangan gabungan, mereka hanya bisa mengalahkan para ahli alam pencerahan kehidupan. Melawan para ahli alam kehidupan dan kematian, itu tidak ada gunanya bahkan jika mereka berdelapan bekerja sama. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kata sesepuh ketujuh dengan tidak senang. Tetua kedua menatap tetua ketujuh dengan serius. Tepat saat dia hendak memarahinya, dia tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Ada apa? Para tetua lainnya menatap tetua kedua dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cepat dan buka susunan api delapan warna itu. Seru sesepuh kedua. Tujuh tetua lainnya menatap tetua kedua dengan aneh. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa tetua kedua sedang berbicara omong kosong. Penatua kedua, apa yang kamu katakan? Jika kita membuka susunan api delapan warna, bukankah kita akan membiarkan dua anggota ras asap hitam memasuki menara pil? Tetua ketujuh berkata sambil mengerutkan kening. Aku akan membiarkan mereka masuk. Cepat dan buka susunan api delapan warna itu, kata tetua kedua dengan gembira. Kali ini, bahkan ekspresi tetua ketujuh berubah jelek. Tepat saat dia hendak berbicara, tetua kedua buru-buru menambahkan, dua anggota ras asap hitam ada di pihak kita. Salah satunya adalah Zwa Wen. Dia ada di sini untuk menyelamatkan kita. Tujuh tetua lainnya terkejut. Di antara mereka, tetua ketujuh berkata dengan tidak percaya, tetua kedua, apakah ras asap hitam mengirimi Anda pesan? Bagaimana Anda bisa percaya omong kosong black smoker Aceh? Tetua kedua menjadi tenang dan berkata, saya yakin itu Zwa Wen karena dia menyebutkan api alkimia. Selain kami berdelapan di sini, hanya Zwa Wen yang tahu bahwa api alkimia ada pada Zwa Wen. Para tetua lainnya tergerak, tetapi tetua ketujuh masih berkata dengan tidak senang, sulit untuk menjamin bahwa masalah ini tidak akan bocor. Jika ras asap hitam mengetahuinya, mereka mungkin menggali lubang untuk kita masuki. Kecuali dia bisa mengeluarkan api alkimia sebagai bukti. Tetua kedua sedikit mengernyit. Dia memahami peringatan tetua ketujuh, jadi dia mengirim pesan kepada Zwa Wen. Berdiri di luar menara pil, Zwa Wen juga menerima pesan tetua kedua dan mengeluarkan api alkimia. 2529 Raja Asap Hitam Tidak lama setelah Zwa Wen mengeluarkan api alkimia, api delapan warna di permukaan pagoda pil berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wujud asli pagoda pil. Zwa Wen menyingkirkan api alkimia dan tidak segera memasuki pagoda pil. Sebaliknya, ia membuat batasan yang kuat di sekitar area tersebut. Setelah menetapkan batasan, tetua kedua memimpin tujuh tetua lainnya menuruni pagoda pil. Zwa Wen Tetua kedua menatap Zwa Wen yang diselimuti Asap Hitam dan bertanya dengan ragu. Pena tua kedua, lama tak berjumpa. Ayo masuk dulu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini. Blut sekali, kamu berjaga di luar pil pagoda. Jika terjadi sesuatu, segera kirimi aku pesan. Zwa Wen memberi instruksi pada skala darah, lalu mengikuti tetua kedua ke pagoda pil. Di lantai 10 pagoda pil, Zwa Wen melambaikan lengan bajunya, dan asap hitam di sekelilingnya menghilang, memperlihatkan Zwa Wen berjubah hitam. Api alkimia tergeletak malas di bahunya. Ketika tetua kedua dan yang lainnya melihat bahwa itu benar-benar Zwa Wen, mereka semua menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka terkejut dengan kekuatan Zwa Wen. pemimpin klan asap hitam, Sa Guo, memiliki kekuatan dua ekstrim hidup dan mati. Zwa Wen benar-benar dapat mengalahkan Sa Guo dan menjadi pemimpin baru. Jelas terlihat betapa kuatnya Zwa Wen sekarang. Zwo Xiaoyou, apakah kau mengalahkan Sa Guo? Tetua kedua bertanya dengan ragu. Zwa Wen menganggup dan berkata tanpa mengedipkan mata, aku membunuh Sa Guo. Saat kata-kata itu terucap, kedelapan tetua itu menghirup udara dingin dan menatap Zwa Wen dengan linglung. Tetua kedua tersenyum pahit dan berkata, Zwo Xiaoyou, kemajuanmu terlalu cepat. Zwa Wen sangat tenang. Ia tahu bahwa kemajuan pesatnya bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah kesempatan yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Jangan bicarakan ini, momo-momong, tetua kedua, apakah pagoda pil milikmu satu-satunya yang bertahan di seluruh alam surgawi enam keinginan? Tanya Zwa Wen. Tetua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya bukan hanya pagoda pil kita. Ada kekuatan lain, tetapi mereka tidak jauh lebih baik daripada pagoda pil kita. Huh, anggota klan asap hitam terlalu banyak. 50 tahun yang lalu, jumlah mereka tidak banyak. Setelah 50 tahun berkembang, monster-monster ini telah menyebar ke alam surgawi. Alam surgawi, mereka telah menyebabkan bencana saat ini. Zwo Wen menganggupkan kepalanya. Meskipun dia ingin membantu kekuatan lain di wilayah surga, dia tahu bahwa ini tidak realistis. Saat ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang dari menara pil, apalagi kekuatan lain. Alam 66 alam surgawi, dia, Zwo Wen, Liu Xiaoyin, Liu, Liu, alam, Liu, di surga, dia ada di sana. Penatua kedua, jika kau percaya padaku, kau bisa tinggal di dunia batinku untuk sementara waktu. Setelah aku meninggalkan alam surgawi enam keinginan, aku akan membawamu keluar dari alam surgawi enam keinginan. Saat berbicara, Zwo Wen melambaikan lengan bajunya. Seketika, pusaran hitam muncul di samping tangan kanannya. Ia melanjutkan, pusaran ini mengarah ke dunia di dalam tubuhku. Jangan khawatir, di dalam sangat aman. Selain itu, pusaran ini sangat besar. Penatua kedua melirik pusaran air dan berkata, Zwo Xiaoyou, terima kasih. Tidak hanya ada delapan orang di pil pagoda. Ada juga banyak kultifator dari pil furnace galaksi. Tidak masalah. Dunia batinku sangat besar. Dapat menampung semua orang di pagoda pil. Kata Zwo Wen sambil tersenyum. Baiklah, aku akan pergi dan mengaturnya sekarang. Tunggu sebentar. Tetua kedua berdiri dengan senyum bahagia di wajahnya. Kemudian, dia memimpin para tetua lainnya ke pagoda pil untuk mengumpulkan para kultifator yang bersembunyi di pagoda pil. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan tetua kedua, para kultifator memasuki pusaran air pemakan satu per satu. Dunia batin Zwo Wen berisi banyak planet yang dihuni kehidupan. Zwo Wen sengaja memilih planet yang relatif terpencil dan tak berpenghuni untuk menampung para kultifator di pagoda pil. Ia juga membuat penghalang di planet itu untuk mencegah para kultifator ini menjelajahi misteri dunia batinnya. Meskipun Zwo Wen mempercayai tetua kedua, dia tidak mempercayai para kultifator yang bersembunyi di pagoda pil. Setelah menghabiskan setengah hari, tetua kedua mengirim semua kultifator di pagoda pil ke dunia batinnya. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Zwo Wen, Zwo Xiaoyou, jika kita diselamatkan kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Setelah mengatakan ini, tetua kedua melirik api pil yang tergeletak di bahu Zwo Wen. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Zwo Xiaoyou, aku melihat bahwa api pil ditakdirkan untuk bersamamu. Di masa depan, kamu dapat menyimpan api pil bersamamu. Tidak perlu mengembalikannya ke pagoda pil. Setelah mengatakan ini, tetua kedua mengeluarkan beberapa lembar batu giok dan menyerahkannya kepada Zwo Wen. Dia berkata dengan serius, lembar batu giok ini mencatat pengetahuan utama tentang dao pil, metode pemurnian, dan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil. Mungkin Zwo Xiaoyou akan menganggapnya berguna. Anggap saja sebagai hadiah karena telah menyelamatkan pagoda pil kita. Zwo Wen menerima kepingan giok itu dengan gembira. Zwo Wen sudah lama ingin mempelajari tentang dao pil, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya kepada tetua kedua. Ketika dia berada di benua baju zirah surgawi, Zwo Wen baru saja menyentuh permukaan dao pil. Dia bahkan mengandalkan kuali fuksi untuk memurnikan pil. Dia sendiri sama sekali tidak tahu apa-apa. Setelah meninggalkan benua baju zirah surgawi, Zwo Wen mulai mengenal dao arai. Oleh karena itu, ia mulai memahami dao arai selangkah demi selangkah. Ia mempelajari dao arai hingga menjadi master ilahi dao arai tingkat 9. Meskipun dia juga ingin mempelajari dao alkimia, bahkan di langit berbintang, hanya ada sedikit catatan tentang dao alkimia. Selain itu, Pil Furnace Starfield adalah tempat langkah yang telah mengembangkan dao alkimia sedemikian rupa. Oleh karena itu, mengapa Zwo Wen ru tidak akan tergiur dengan dao alkimia Pil Furnace Starfield? Sekarang tetua kedua telah secara langsung menawarkan dao Pil kepadanya, bagaimana mungkin Zwo Wen tidak gembira dan bahagia. Terima kasih banyak, tetua kedua. Zwo Wen buru-buru berkata. Tetua kedua tersenyum dan berkata, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Setelah mengatakan ini, tetua kedua memasuki pusaran air deforing. Dia adalah orang terakhir yang memasuki pusaran air deforing. Setelah menyingkirkan pusaran air deforing, Zwo Wen segera menerima pesan dari Blood Skale. Ekspresinya berubah drastis. Dia melepaskan asap hitam lagi dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia berjalan keluar dari Pil Pagoda. Apa yang salah? Ketika Zwo Wen keluar dari Pagoda Pil, dia melihat seorang anggota suku asap hitam berdiri di samping Blood Skale. Anggota suku asap hitam ini berdiri di samping dengan sikap yang sangat hormat. Ketika dia melihat Zwo Wen keluar, dia langsung membungkuk dan memberi hormat. Raja asap hitam telah datang untuk memeriksa. Kita harus pergi dan menerimanya. Blood Skale mengirimkan pesan tanpa daya. Tatapan mata Zwo Wen bergerak sedikit. Blood Skale pernah memberitahunya dia adalah raja suku asap hitam, sama seperti raja klan pemakan. Hanya yang terkuat dari seluruh suku yang bisa dinobatkan sebagai raja. Zwo Wen tidak menyangka bahwa raja asap hitam akan tiba-tiba datang untuk memeriksa tempat ini. Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu yang salah? Namun, itu tidak benar. Dia baru saja mengalahkan Saguo belum lama ini. Secara logika, raja asap hitam tidak mungkin menerima berita itu secepat itu. Ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Saat Zwo Wen berbicara, dia buru-buru meninggalkan kota Pil Furnace bersama Blue Skale. Anggota suku asap hitam yang datang untuk memberitahunya dengan hormat mengikuti di belakang. Mereka menyapu ke tepi galaksi Tungkupil. Kemanapun mereka lewat, para anggota suku asap hitam memandang Zwo Wen dengan penuh hormat. Mengambang di tepi galaksi Tungkupil, Zwo Wen menatap langit berbintang yang jauh. Di sana, cahaya hitam menyapu. Kecepatannya sangat cepat, dan dengan cepat mendarat tidak jauh di depan galaksi. 2.530 Tidak baik. Setelah pesawat ulang alik hitam itu berhenti tidak terlalu jauh, tiba-tiba ia menghilang menjadi asap hitam pekat. Asap hitam ini bukanlah asap hitam yang tak tertandingi dari ras asap hitam biasa. Sebaliknya, ada jejak putih keabu-abuan di dalam asap hitam, yang tampak agak mengerikan. Tak lama kemudian, asap hitam itu berubah menjadi seorang pria parubaya dengan rambut putih keabu-abuan. Pria parubaya dihadapan mereka pada dasarnya sama seperti manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu-satunya perbedaan adalah rambutnya yang berwarna putih keabu-abuan. Rambut putih keabu-abuan di kepala pria parubaya itu sangat aneh. Bentuknya bukan seperti rambut, melainkan seperti asap. Ketika lelaki setengah baya itu muncul, anggota ras asap hitam di belakang Zuawen langsung bersujud di tanah. Tubuhnya gemetar saat berkata dengan suara gemetar, Salam, Rajaku. Bukan hanya anggota Black Smoker Aceh ini. Anggota Black Smoker Aceh di medan bintang yang jauh semuanya bersujud di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Zuawen dan Blood Skale berdiri berdampingan. Ketika mereka melihat pria parubaya itu berjalan mendekat, mereka hanya membungkuk memberi hormat. Zuawen bukan dari ras asap hitam. Terlebih lagi, mengingat kepribadiannya, dia tentu tidak akan bersujud di tanah di depan orang lain. Ini tidak sesuai dengan karakternya. Adapun Blood Skale, itu bahkan lebih mustahil. Blood Skale ini adalah Devoring King sebelumnya dari Devoring Aceh. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Black Smoker King ini. Sekarang setelah dia melihat Black Smoker King, akan aneh jika dia berlutut. Raja asap hitam perlahan berjalan mendekat dan menatap Zuawen dan Blood Skale, yang hanya membungkuk. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kaulah yang membunuh Saguo dan merebut posisi pemimpin bidang bintang ini. Jantung Zuawen berdegup kencang. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa setelah Raja asap hitam selesai berbicara, niat membunuh yang kuat terpancar padanya. Hal itu menyebabkan semua bulu kuduknya berdiri tegak. Sangat kuat. Zuawen berseru dalam hatinya. Niat membunuh yang dilepaskan oleh Raja asap hitam saja sudah membuatnya merasa sulit untuk melawan. Dia tahu bahwa kekuatan Raja asap hitam jauh lebih kuat daripada Saguo. Bahkan, dia jauh lebih kuat daripada Zuawen sendiri. Sebelumnya, Blood Skale mengatakan bahwa kekuatan Black Smoker King seharusnya hanya setingkat Master Jalan Surgawi setengah langkah. Dia masih cukup jauh dari validasi Dao yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang Dewa Dao Surgawi setengah langkah, namun dia mampu memberinya tekanan yang sangat besar. Bagaimana jika dia adalah Dewa Dao Surgawi sejati? Memikirkan hal ini, Zuawen tahu bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Dibandingkan dengan para ahli sejati dari Great Desolate Heavenly Domain dan Suanmi Heavenly Domain, kultivasinya benar-benar tidak berarti. Namun, Zuawen juga tahu bahwa ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Siapa yang dapat menjamin bahwa ia tidak akan mencapai ketinggian seperti itu di masa depan? Memikirkan hal ini, Zuawen tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap tajam ke arah Raja Asap Hitam tanpa ragu sedikitpun. Setelah merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Raja Asap Hitam, Zuawen tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Asap Hitam. Namun, jika Raja Asap Hitam ingin membunuhnya, itu tidak akan semudah itu. Karena itu, Zuawen tidak perlu takut pada Raja Asap Hitam. Raja Asap Hitam menatap Zuawen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa orang dari suku Asap Hitam ini benar-benar berani menatap matanya di bawah tekanan niat membunuhnya. Bolehkah saya tahu mengapa Raja saya datang ke wilayah Sazuo? Zuawen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia secara tidak sengaja mengarang nama Sazuo untuk dirinya sendiri. Lagipula, jika dia tidak memiliki nama atau nama keluarga, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi namamu Sazuo, karena kau berhasil membunuh Saguo, kekuatanmu seharusnya lebih tinggi dari Saguo. Apakah kau tertarik menjadi tangan kananku? Tanya Raja Asap Hitam sambil tersenyum tipis. Zuawen menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak Raja Asap Hitam. Sebaliknya, ia melanjutkan, terima kasih atas kebaikanmu, Rajaku. Sazuo tidak memiliki ambisi besar. Aku hanya suka berdiam diri di sudut dan tidak ingin mengambil langkah selanjutnya. Kali ini, Rajaku datang ke wilayahku. Pasti ada sesuatu yang penting, kan? Raja Asap Hitam menganggup dan berkata, pergilah ke istanaku dalam sepuluh hari. Saat ini aku sedang mengumpulkan semua ahli di sukuku. Aku butuh bantuanmu untuk menyambut beberapa tamu terhormat di delapan wilayah surgawi. Tamu yang terhormat, Zuawen bertanya tanpa sadar. Raja Asap Hitam tertawa dan berkata, budidaya manusia di delapan wilayah surgawi sangat lemah. Namun, keterampilan susunan mereka sangat kuat. Wilayah surgawi yang ditempati suku asap hitam kita disebut wilayah surgawi enam keinginan. Namun, jalan keluar dari wilayah surgawi enam keinginan telah disegel oleh suku lain. Suku asap hitam kita sama sekali tidak berdaya. Jika kita ingin menaklukkan surga lainnya, kita harus menghancurkan segelnya. Untuk menghancurkan segel tersebut, saya secara kebetulan telah menghubungi para ahli dari klan Devoring. Saya berencana untuk menggunakan kemampuan bawaan klan Devoring untuk melahap dan teknik serangan suku asap hitam untuk menghancurkan segel domain surgawi enam keinginan sekaligus. Zuawen menyipitkan matanya dan tanpa sengaja melirik Blutskale di sampingnya. Melihat bahwa Blutskale sama sekali tidak peduli, dia menjawab, Rajaku, apakah Anda berencana untuk mengumpulkan semua ahli di suku Anda untuk menghancurkan segel bersama-sama? Meskipun ada banyak ras di domain surgawi kuno yang sunyi dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat mengerikan, pada dasarnya tidak ada kahlian dalam susunan maupun kahlian dalam alkimia. Di Ancient Desolate Heavenly Domain, yang percaya pada supremasi yang kuat, pada dasarnya tidak ada makhluk yang mempelajari keterampilan aray atau alkimia. Hal ini juga menyebabkan Ancient Desolate Heavenly Domain jauh lebih rendah daripada Suanmi Heavenly Domain dalam aspek ini. Bahkan delapan domain surgawi jauh lebih rendah. Meskipun suku asap hitam kuat, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang keterampilan susunan, mereka hanya tahu cara bermain-main. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan susunan tersebut. Suku asap hitam awalnya adalah ras terendah di domain surgawi kuno yang sunyi. Mereka bahkan lebih takut pada keterampilan susunan daripada ras lainnya. Meskipun klan devoring tidak ahli dalam keterampilan aray, kekuatan melahap mereka memiliki efek menahan pada keterampilan aray. Selain itu, jika mereka beruntung, kekuatan melahap mereka bahkan dapat mengungkap kelemahan keterampilan aray. Menyerang kelemahan skill aray tentu jauh lebih baik daripada menyerang secara acak. Apakah klan pemakan juga datang ke delapan wilayah surgawi? Zuawan menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya. Raja asap hitam tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Zuawan. Dia berkata dengan suara yang dalam, suku asap hitam kita adalah yang paling beruntung. Kita adalah orang pertama yang menemukan pintu masuk ke delapan wilayah surgawi. Namun, lokasi pintu masuk itu sangat tersembunyi. Dalam lima puluh tahun terakhir, hanya suku asap hitam kita yang mampu memasuki delapan wilayah surgawi. Awalnya, aku tidak berencana untuk berbagi delapan wilayah surgawi dengan ras lain. Namun, kami telah menemui masalah dalam lima puluh tahun terakhir. Oleh karena itu, akan sulit bagi suku asap hitam kami untuk menempati delapan wilayah surgawi sendirian. Selain itu, aku juga takut bahwa ras manusia dari wilayah surgawi Suan Mi akan mengetahuinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu, saya memberitahu beberapa ras tentang lokasi ras-ras ini. Ras yang paling penting adalah klan pemakan. Konon, setelah Raja Pemakan Bing Jue mengetahuinya, dia sangat tertarik. Dia telah mengirim seorang ahli klan pemakan di bawah komandonya untuk mengintai daerah itu. Ahli itu akan segera tiba. Ketika Raja Asap Hitam mengatakan ini, hati Zua Wen hancur. Dia tidak menyangka bahwa Raja Asap Hitam benar-benar akan mengungkap lokasi penghalang itu. Terima kasih telah menonton!